OSS itu sebetulnya super gimmick. Ini patut kita buka sedikit lebih lebar kepada publik. Itu sebenarnya jilatan yang luar biasa kepada Pak Presiden. Oleh seorang pejabat senior yang sangkin seniornya saya tidak bisa membantah. Jadi janjinya itu adalah, kalau kita bisa menurunkan waktu penerbitan izin dari 7 hari menjadi 4 jam, kenapa bisa diturunkan lagi dari 4 jam menjadi 5 menit? Itu kan sebuah ide yang sangat konyol, terbit izin dalam 5 menit. Jadi terlalu ekstrim. Tidak mungkin itu tidak? Tidak mungkin. Anak kita minta izin untuk ke konser saja, kita mikir berhari-hari kan? Apalagi terbit izin usaha. Nah kemudian begini, visi OSS itu sebenarnya oke. Yaitu mengintegrasikan semua proses-proses perizinan. 34 kementerian, puluhan lembaga non-kementerian, 34 sekarang 38 pemerintah provinsi, 560 lebih wanita keurem kota. Tapi upaya yang begitu ambisius, jadi mendigitalkan semua, kemudian mengintegrasikan sistem-sistem digital masing-masing, ya itu sudah pasti pekerjaan puluhan tahun. Bukan pekerjaan setahun, dua tahun. Jadi, Pak Presiden, Menteri-Menteri dan saya meluncurkan OSS itu di 2018, saya selesai menjabat di 2019. Mungkin selesai dalam setahun lah. Tapi akhirnya sampai sekarang selesai tidak, Pak? Pertama, sudah pasti tidak selesai. Dan bahkan saya dengar dari berbagai investor, masih sangat berantakan. Tapi bagi saya itu bukan salahnya Pak Bahlil juga, saya malah kesian dengan Pak Bahlil ya. Jadi, mungkin sudah ditanyakan, mungkin tadi sudah ditanyakan ya, ada satu slide pernyataan Pak Bahlil bahwa, ya dengan anggaran cuma segitu, ya nggak sampai 1 triliun, ya untuk sistem perizinan se-Indonesia, ya sulit begitu ya. Bahkan Pak Bahlil menggunakan kata-kata OSS sekarang itu seperti Avanza second, bukan seperti Mercy. Dan itu beliau betul, saya setuju dengan itu. Jadi memang pemerintah tidak pernah menganggarkan OSS itu dengan serius, seperti disampaikan oleh Pak Bahlil, September, 4 bulan lalu ya, September 2023.